Tim Nas Bola Voli Putri Indonesia harus puas di peringkat ketiga sementara, hasil dari dua kekalahan di dua laga leg pertama SEAVA Grand Prix 2023 Vietnam. Setelah tunduk dari Thailand 3-0, Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga kedua, dalam kompetisi bola voli se-Asia Tenggara tersebut. Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 3-1, yakni 20-25, 17-25, 25-23, dan 18-25 dalam pertandingan di Finpuk Gymnasium. Meski demikian, Indonesia tetap dapat memberikan perlawanan sengit, di bawah gemuruh para supporter tim Tuan Rumah. Namun, momentum kebangkitan pada set ketiga, tak mampu dilanjutkan Ratri Wulandari dan kawan-kawan. Namun begitu, setidaknya ada 11 pemain berbeda yang mampu menyumbang poin sepanjang pertandingan. Seperti Aulia Suci Nur Fadila, meski baru berusia 19 tahun, Aulia Suci, mampu menjadi penyumbang poin terbanyak Timnas Indonesia, dengan perolehan 13 poin dari 11 attack, dan 2 service S. Pemain muda pengganti posisi Megawati Hangestri, di posisi opposite, yakni Ratri Wulandari, juga menyusul perolehan Aulia Suci Nur Fadila, dengan torehan 12 poin dari 10 attack, dan 2 kill block. Ratri Wulandari, yang sejatinya berposisi outside hitter tersebut, juga menjadi mesin pencetak poin bagi Indonesia, sepanjang seri pertama SEAVA Grand Prix 2023, dengan total raihan 24 poin. Dengan sisa satu laga lagi, Indonesia tidak mungkin mengejar Thailand dan Vietnam yang sama-sama mengemas dua kemenangan, di laga terakhir nanti, Indonesia akan bersaing dengan Filipina untuk posisi ketiga, pertandingan antara Indonesia versus Filipina akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ayo dukung terus Indonesia juara dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!